Minasang konnichiwa kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis Baik Minasang sebelum kita masuk ke materi pelajaran saya mau memberitahukan info bagi kalian yang belajar bahasa Jepang bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang LPK Gakushudo adalah program persiapan ujian bahasa Jepang dan keterampilan perawatan lansia metodenya cepat, mudah, dan praktis LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja persiapannya cukup 6 bulan saja mau tahu persyaratannya apa saja? kalian bisa tanya-tanya melalui WhatsApp yang tertera untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang Oke, kami tunggu ya Oke Minasang sebelum kita melanjutkan ke pola kalimat 41 Nah sekarang kita reju dulu ya di pola kalimat sebelumnya kita sudah belajar polanya so ninai atau so monai dan nasa so des semuanya artinya adalah kelihatannya tidak atau kelihatannya bukan atau sepertinya tidak, sepertinya bukan untuk rumus pola so ninai atau so monai itu hanya menggunakan kata kerja i saja yang masih dibuang berarti so ninai atau so monai sedangkan untuk nasa so des ada yang menggunakan kata kerja a, nasa so des lalu untuk kata sifat ii ini dibuang ya ganti ku nasa so des lalu untuk kata sifat no ii dan benda bisa menggunakan dewa nasa so des atau ja nasa so des untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke salah satu contoh kalimatnya malam ini dia, lagi-lagi ya kelihatannya tidak pulang atau sepertinya tidak pulang kira-kira bahasa Jepang bagaimana ini Minasang? kalau menggunakan polanya so ninai atau so monai jadi malam ini kan kombang lalu dia laki-laki adalah kare pulang bahasa Jepangnya kaeri mas jadinya kelihatannya tidak pulang atau sepertinya tidak pulang bahasa Jepangnya adalah kaeri so ninai atau kaeri so monai jadi kalimat lengkapnya malam ini dia kelihatannya tidak pulang atau sepertinya tidak pulang bahasa Jepangnya adalah kambang karewa kaeri so ninai des atau kaeri so monai des nah satu lagi ya untuk pola menggunakan nasa so des kata kerja a nasa so des nah mengulangkan bahasa Jepangnya adalah kaeri mas kata kerja a nya menjadi kaera nah jadi kelihatannya tidak pulang atau sepertinya tidak pulang bahasa Jepangnya adalah kaeri nasa so des jadi kalimat lengkapnya malam ini dia kelihatannya tidak pulang atau dia sepertinya tidak pulang bahasa Jepangnya adalah kambang karewa kaeri nasa so des ya itu untuk pola kalimat nasa so des atau kaeri so ninai, kaeri so monai berikutnya satu contoh kalimat lagi ya yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya sebagai IPL ya kalimatnya seperti ini tomat ini kelihatannya tidak segar atau tomat ini sepertinya tidak segar kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini ya Sam tomat ini bahasa Jepangnya adalah kono tomato segar bahasa Jepangnya adalah shinseng ya jadi kelihatannya tidak segar atau sepertinya tidak segar bahasa Jepangnya adalah shinseng janasa so des ya jadi kalimat lengkapnya tomat ini kelihatannya atau sepertinya tidak segar bahasa Jepangnya adalah kono tomatawa shinseng janasa so des ya itu benar Sam untuk pola kalimat so ninai, so bonai atau nasa so des yang artinya adalah kelihatannya tidak atau sepertinya tidak hai selanjutnya di nomor 41 kita akan belajar polanya tagarimas artinya adalah ingin melakukan sesuatu nah disini yang mempunyai keinginan adalah orang ketiga atau pihak ketiga ya mereka, dia, orang itu pokoknya orang lain ya di luar si pembicara dan mitra tuturnya nah pola ini sebenarnya mirip seperti pola tai ya yang sudah kita pelajari di N5 ya baik tagarimas maupun tai itu dua-duanya artinya adalah ingin melakukan sesuatu ya perbedaannya adalah nah kalau tagarimas yang ingin melakukan sesuatu tersebut adalah tadi ya pihak ketiga ya mereka, dia, orang itu, orang lain gitu ya sedangkan pola tai ya itu yang mempunyai ini keinginan melakukan sesuatu adalah orang pertama atau kedua ya si pembicara atau si mitra tuturnya gitu ya nah selain itu pola tagarimas ini juga mirip seperti pola yang sudah kita pelajari di pola nomor 8 ya yaitu pola hoshi garimas ya sama-sama artinya ingin nah perbedaannya adalah ya kalau tagarimas kan ingin melakukan sesuatu nah sedangkan kalau pola hoshi garimas itu adalah ingin suatu benda gitu ya nah persamaannya yaitu ya baik tagarimas maupun hoshi garimas itu sama-sama yang mempunyai keinginan adalah pihak ketiga ya dia, orang itu, orang lain, mereka, dan lain-lain ya nah polanya adalah hanya dengan menggunakan kata kerja i yang masih dibuang ya ganti menjadi tagarimas ya untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contohnya nih yang pertama ya saya rasa anak-anak sedang ingin makan aiskrim ya anak-anak bahasa Jepangnya adalah kodomo tachi ya aiskrim bahasa Jepangnya aisukrimu ya makan bahasa Jepangnya adalah tabemas ya jadi ingin makan ya anak-anak ingin makan bahasa Jepangnya adalah tabe tagarimas nah jadinya saya rasa anak-anak itu sedang ingin makan aiskrim ya bahasa Jepangnya adalah kodomo tachi wa aiskrimu tabe tagateimas yang kedua dia lagi-lagi ya kalau keluar handphone baru atau kalau keluar telepon genggam baru langsung atau segera ingin beli ya kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana yang menyesal ya dia yang laki-laki adalah kare ya lalu handphone baru atau telepon genggam baru ya bahasa Jepangnya adalah atarashi ketai denwa ya keluar bahasa Jepangnya adalah demas ya kalau keluar detara jadi kalau keluar telepon genggam baru bahasa Jepangnya atarashi ketai denwa ga detara ya lalu langsung atau segera bahasa Jepangnya sugu ingin beli tadi dia ya dia ingin beli bahasa Jepangnya adalah kaitagarimasu jadi kalimat lengkapnya dia ya laki-laki kalau keluar telepon genggam baru langsung atau segera ingin beli bahasa Jepangnya adalah kare wa atarashi ketai denwa ga detara sugu kaitagarimasu ya oke minasanya itu untuk pola tagarimasu coba ya untuk lebih memahaminya ayo kita ulang ya dari contoh kalimat yang pertama tadi yang masih ikut kayak nih ya tadi bahasa Jepangnya saya rasa anak-anak sedang ingin makan ice cream bahasa Jepangnya bagaimana minasang? masih ingat? dozo silahkan ducapkan ya oke bagus kodum matansiwa ice cream wo tabetagate imas kemudian contoh kalimat yang kedua dia nyalakan lagi ya kalau keluar telepon genggam baru langsung atau segera ingin beli ya kira-kira Pak Sipangnya bagaimana minasang? masih ingat? dozo silahkan ducapkan ya oke bagus nih kare wa atarashii keitaidenwa ga detara sugu kaitagare masu oke minasang saya berikan satu contoh kalimat lagi ya yang bisa minasang kerjakan sebagai PR ya kalimatnya seperti ini pelajar yang sedang belajar bahasa Jepang semuanya ingin pergi ke Jepang ya kira-kira kalimat bahasa Jepangnya bagaimana ya bisa minasang kerjakan ya nah untuk jawabannya bisa minasang tulis di kolom komentar dan juga ya kalau misalnya minasang ada yang menanyakan bisa juga ya ditulis di kolom komentar oke minasang sekian untuk pola tagarimas yang artinya adalah ingin melakukan sesuatu yang mempunyai keinginan disini ini adalah pihak ketiga orang ketiga ya dia mereka ke orang itu atau lainnya oke minasang sekian untuk pertemuan kita kali ini kalau ada yang menanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar ya terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya kio tsukare sama deshita matai masyoneh gampatin nih jane yang 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 dipercaya